dan disini terlihat ya eva yang sedang bersama mama tirinya tiba-tiba mama tirinya tuh minta berhenti dan kemudian perempuan ini pun langsung berlari menghampiri alisa dan tentu saja alisa tuh bingung banget ya dengan ulahnya perempuan ini karena alisa merasa benar-benar gak mengenalinya dan kalian bisa lihat ya bagaimana alisa menatap perempuan itu dengan begitu heran ada apa dengan perempuan ini dan kenapa dia menatap alisa dengan begitu tajam dan disini alisa tuh masih gak menyangka ya kalau ternyata perempuan itu adalah mamanya dan ternyata-ternyata ceritanya tuh ya wajah yang dipakai oleh alisa saat ini adalah wajah putri dari si perempuan ini dan putri dari si perempuan ini bernama emilia dan perempuan ini juga merupakan mama tiri dari eva dan juga eric dan kalian bisa lihat ya bagaimana alisa alisa memandang perempuan ini dengan rada-rada sinis tentu saja alisa harus waspada ya karena dia gak kenal sama perempuan ini dan kalian bisa lihat ya betapa shocknya alisa ketika tiba-tiba perempuan itu memeluknya bahkan terlihat felix yang begitu bingung melihat pemandangan yang ada di belakangnya ya kemudian terlihat alisa kemudian langsung mendorong perempuan itu karena memang bener-bener ya alisa tuh gak kenal dengan perempuan yang baru saja memeluknya itu tetapi hingga pada akhirnya alisa tuh berfikir dan dia pun baru teringat akan wajah yang sekarang ini yang dia pakai dan ternyata bener saja ya wajah yang dia pakai ini ternyata adalah wajah dari putri si perempuan itu kemudian akhirnya eva pun keluar dari mobil dan menjelaskan semuanya dan tentu saja disini alisa tuh bingung banget ya dia tuh masih gak percaya eva mengatakan kalau ibu ini adalah ibu kandungnya alisa dan tentunya alisa pun mulai mikir ya untuk bisa memanfaatkan perempuan itu kemudian mereka pun akhirnya berhenti di sebuah tempat makan di pinggiran jalan tetapi nampaknya alisa tuh gak suka banget ya karena sepertinya perempuan ini tuh lebay dan gak berkelas pokoknya alisa tuh gak nyaman banget kemudian dia pun berpamitan pergi walaupun sang ibu memohon supaya alisa jangan pergi pokoknya alisa tuh gak mau nanggepin ya kalau itu adalah mamanya dia takut ini adalah jebakannya erik tetapi eva gak mau ya eva tuh tetap menghalangi alisa pergi dan dia mengatakan kalau dia mendapatkan bagian sepertiga dari warisan papanya tentu saja dong alisa jadi mikir selamat menikmati